Ketika kita berhenti sekolah dari negeri Tiongkok, Lim Sioliong atau yang biasa dipanggil Om Lim, lahir pada tanggal 16 Juli 1916 di Fujian, Tiongkok. Hidup sebagai anak petani miskin, Om Lim bahkan harus berhenti sekolah di usia 15 tahun karena kekurangan dana. Akibatnya, ia harus memikul tanggung jawab untuk kehidupan keluarga dengan berjualan mie bersama ayahnya. Pada usia 20-an, ia memutuskan untuk merantau menggunakan kapal Belanda menuju Asia Tenggara menyusul kakaknya Lim Siohi, yang sudah lebih dulu merantau dan mendapat pekerjaan di Kudus, Jawa Tengah. Langkah pertama Om Lim di Indonesia tidak mulus begitu saja. Ia mendarat bukan di Kota Kudus, melainkan Surabaya dan harus menjadi gelandangan selama 4 hari sebelum kakaknya tiba untuk menjemputnya. Pandai Mencari Peluang Om Lim memulai karirnya sebagai karyawan di sebuah pabrik kerupuk. Meski begitu, ia tidak menyerah dengan keadaannya. Ia terus mencari peluang salah satunya bisnis cengkeh yang terkenal di Kota Kudus. Dalam waktu satu tahun, ia berhasil menjadi pengusaha dan bahkan salah satu bandar cengkeh dan tembakau terbesar di Kota Kudus saat itu. Om Lim lalu menikah dengan seorang perempuan bernama Lilas Nyo atau Lilani, yang ayahnya adalah seorang saudagar tersohor di Kudus. Ayah mertuanya juga berperan besar dalam keberhasilan bisnis Om Lim. Sayangnya, bisnis Om Lim tidak bertahan lama. Tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan memberikan dampak buruk bagi bisnisnya. Hal ini tidak lain karena berbagai pembatasan yang Jepang melakukan terhadap kegiatan masyarakat Indonesia. Meski begitu, Om Lim tidak menyerah. Tahun 1945, saat Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia, Om Lim memulai bisnisnya sebagai penyedia logistik, senjata, dan obat-obatan bagi tentara Indonesia yang berjuang menghadapi Belanda. Insting bisnis ini tentu luar biasa mengingat Om Lim tetap dapat menemukan peluang bahkan dalam keadaan kacau sekalipun. Pada saat itu juga, Om Lim bertemu dengan Sulardi, kakak dari Sudwikat Mono, yang merupakan sepupu dari Soeharto. Perang telah usai, begitu juga dengan bisnisnya. Om Lim kemudian mencari peluang bisnis lain dengan pindah ke Jakarta bersama Mokhtar Readi. Pendiri Lipo Group, mereka mendirikan bisnis pemberian kredit bernama Sentral Bank Asia yang berubah menjadi Bank Sentral Asia atau BCA pada tahun 1960. Masa Kebangkitan Bisnis Om Lim semakin berkembang setelah masa kepemimpinan Soeharto. Berkat kemampuan dan bakat bisnisnya, sejak dulu ia menjadi salah satu orang penting dalam lingkaran bisnis kolega Presiden Soeharto. Pada tahun 1967, Om Lim dipercaya oleh Bulog untuk mengimper 35 ribu ton beras. Satu tahun kemudian, ia bersama dengan Sudwikat Mono, Ibrahim Lisjat, dan Juhar Sutanto, yang kemudian dikenal sebagai The Gang of Four atau Umpak Selangkai, mendirikan CV Waringin Kencana yang berkembang menjadi PT Bogosari Floormil. Modal awal PT Bogosari adalah sebesar 500 juta rupiah berlokasi di Tanjung Periuk, Jakarta Utara. Mereka meluncurkan tiga melek produk perdanaannya yaitu Cakra Kembar, Segitiga Bilu, dan Kunci Bilu. Setahun kemudian, pabrik Bogosari di Tanjung Perak, Surabaya berdiri. Pabrik Bogosari di Ceterup, Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1977. Pertumbuhan Bogosari terus melesat cepat. Hal ini didukung oleh hak monopoli terigu yang diberikan oleh pemerintah Soeharto saat itu. Dari kapasitas produksi yang hanya 600 ton per hari, terus meningkat hingga 9.000 ton per hari. Terus meningkat hingga 9.000 ton per hari pada tahun 1990-an. Bogosari menjadi perusahaan terigu terbesar di Indonesia dan memonopoli supply untuk hampir 2 per 3 penduduk Indonesia. Pada tahun 1975, mereka juga mendirikan pabrik semen yaitu PT Indosemen Tunggal Perakarsa yang terkenal merek semen Tiga Roda. Pabrik ini melejit bahkan nyaris memonopoli semen di Indonesia sehingga kelompok ini juga sempat dijuluki Taipan Semen. Selain bisnis tepung dan semen, Om Lim juga melebarkan sayap dengan menggunakan nama Indo pada produk-produknya. Seperti Indomil, Indofood, Indomobil, hingga Indomaret. Selain itu, ia juga masuk ke bisnis properti melalui PT Metropolitan Development. Pada tahun 1997, Salim Group memiliki sekitar 500 perusahaan dengan nilai mencapai sekitar 20 miliar dolar AS dan memiliki lebih kurang 200 ribu karyawan. Om Lim juga melangganan masuk ke dalam dasar 25 besar pengusaha terkaya di Asia dan 100 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Dengan sektor bisnis yang amat luas dan disegani grup Salim dapat dikatakan sebagai perusahaan garda terdepan di pasar Indonesia. Bagaimana tidak, pada masa kejayaannya, grup Salim memiliki bisnis di berbagai sektor mulai dari perbankan, industri makanan, bahan bangunan, retail, hingga otomatif. Nama Sudono Salim sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1969. Pada saat itu, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 pada tahun 1969 menyatakan supaya warga keturunan Tionghoa mengganti nama mereka. Om Lim lantas mengubah namanya menjadi Sudono Salim. Nama Sudono sendiri diberikan oleh Suharto, dengan Su artinya baik, Dono artinya uang, sedangkan nama Salim ia ambil sebagai nama keluarga. Kemunduran Salim Group Meski sudah berkembang begitu besar, Salim tetap tidak bisa menghindar dari dampak krisis moneter. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 membuat bisnis Om Lim tidak stabil. Nilai rupiah yang mulanya 2.000 rupiah per satu dolar Amerika Serikat jatuh drastis menjadi 17.000 dolar. Hal ini sangat berdampak bagi perusahaan-perusahaan besar mengingat pinjaman mereka yang rata-rata menggunakan dolar Amerika Serikat. Termasuk pinjaman Salim Group membengkak menjadi 55 triliun rupiah pada tahun 1998. Hal ini diperburuk dengan kondisi politik yang tidak stabil dan regulasi yang mengalami banyak perubahan. Untuk mengatasi ini, Salim Group terpaksa menjual beberapa anak perusahaannya seperti PT Sukses Internasional, PT Indosemen, Tunggal Prakersa, termasuk PT BCA yang dijual grup jarum. Pada kerusahaan 1998, Massa juga menargetkan rumahnya sebagai sasaran serangan rumah Salim habis dibakar. Saat itu sentimen terhadap etnis Tionghoa sedang tinggi-tingginya. Terlebih, Salim adalah Kong Lega Soharto. Sejak kejadian itu, Salim memutuskan untuk pindah ke Singapura dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bisnis Kelapa Sawit Salim Group Selain bisnis yang sudah disebutkan di atas, ada satu lagi bisnis di bawah Salim Group yang menarik untuk kita diskusikan. Pada tahun 1990-an, Salim mulai melebarkan sayap bisnisnya ke agribisnis, khususnya bisnis kelapa sawit. Melalui beberapa perusahaan besar seperti PT Indofood Agri Resource, PT London Sumatera Indonesia, dan PT Salim Ifomas Pratama. Salim menjadi salah satu raja minyak terkuat di Indonesia. Seperti yang kita tahu, sawit menjadi bisnis yang menjanjikan karena dapat menghasilkan bahan yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari minyak goreng, margarin, dan sebagainya. Meski begitu, bisnis kelapa sawit juga dikenal dengan dampak buruknya terhadap lingkungan. Untuk menanggulangi hal tersebut, beberapa pemangku kepentingan mulai pedagang, pemroses, konsumen, hingga LSM di berbagai negara, mengendirikan RSPO atau Rentable on Sustainable Pem Oil. Tujuan RSPO adalah mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk bisnis keminyak sawit yang berkelanjutan alias memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakatnya. Nah sayangnya, pada tahun 2019, PT. Salim IFOMAS pertama mengundurkan diri dari keanggotaan RSPO. Hal ini merupakan respon dari hasil temuan RSPO tentang dugaan 20 pelanggaran standar RSPO dan 10 pelanggaran hukum perburuhan Indonesia yang dilakukan PT. IFOMAS. Dari kisah ini, kita tahu bahwa kesuksesan bisnis omlim bukannya tanpa kekurangan. dan bisnis omlim.